Pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur memasukkan pernyataan banding dengan alasan tidak ada dinyatakan terdakwa dimasukkan dalam tahanan. Kepala Kejari Tanjung Jabung Timur Yeni Tasari melalui kasih pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur Reynold bersama Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut Ali Nur Hidayatullah menyatakan banding ke Pengadilan Negeri Jambi Jumat 8 Juli 2022. Usai menyatakan banding Reynold kasih pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur mengatakan pada dasarnya mereka menghargai putusan Hakim namun ada beberapa hal dalam putusan tersebut yang menurut mereka masih perlu dipertimbangkan. Alasan mengajukan banding karena tidak ada dinyatakan terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan dan masih tahanan kota. Pada putusan Pengadilan Tipikor Jambi menyatakan terdakwa terbukti melakukan penghalangan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alasan kita menyatakan banding terhadap putusan tersebut itu ada tidak menyatakan pengadilan ini ditahan untuk ditahan atau sekarang dimasukkan ke dalam tahanan. Namun kami sangat menghormati putusan dari pengadilan Negeri Jambi Jambi bahwasannya perkara tersebut terbukti. Padahal Tengku Adian Zah melakukan pindah pidana supaya mana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pidana Korupsi. Sebelumnya Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yovistian, Hakim Anggota Bernard Panjaitan menyatakan Tengku Ardian Syah terbukti bersalah. Dalam amar putusan Tengku difonis 3 tahun penjara dan pidana dendang sebesar 200 juta rupiah subsidi dari 2 bulan penjara. Tengku terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan.